Soal KPU kan menyetop tayangan grafik perolehan suara nih, kondisi rekap. Ya karena banyak masalah, karena banyak masalah mustinya KPU itu berinisiatif untuk mengaudit forensik sistemnya. Jadi supaya publik ini percaya dengan lembaga yang dipimpin oleh KPU sendiri. Banyak kejadian yang memunculkan sorotan negatif terhadap lembaga itu. Nah lebih baik KPU memberikan inisiatif untuk memeriksakan sistemnya pada lembaga yang memang kredibel. Libatkan tiga paslon timnya itu untuk juga ikut serta mengaudit alat-alat yang memang dianggap janggal. Nah kenapa sekarang tiba-tiba di-stop grafiknya? Itu kan berarti ada problem. Nah problem yang lain adalah angka suara yang naik signifikan oleh salah satu partai politik. Dan itu agak aneh kalau mau main langka misalnya. Dari awal kenapa kan dinaikkan aja dulu? Tapi kan sekarang jadi bingung nih lembaga apa yang bisa dipercaya dari lembaga survei yang sudah eksis di republik ini tiba-tiba ada partai politik yang tiba-tiba naik. Kan jadi ngaco ini si rekapnya nggak benar atau lembaga quick countnya, lembaga surveinya yang nggak benar. Nah ini menimbulkan problematika yang luar biasa. Maka itu saya menyarankan KPU berinisiatif untuk mengaudit forensik sistem IT yang dia punya saat ini. Jadi nggak cukup cuma menyetop tayangan berasak aja tapi lebih ke audit forensik. Audit forensik lebih baik. Kenapa kalau memang nggak ada apa-apa ya audit aja. Itu nggak ada beban kok.